Baiklah kita langsung pada TKP Saya akan langsung memperhatikan bagi kita semua Cara pemasangan rantai keteng Motor Revo Absolute Mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap Anda Yang sedang ingin Mempelajari pemasangan rantai keteng Motor Revo Absolute Ya tentu sahabat mekanik semua Harus kita memiliki alasan Kita mengganti rantai keteng motor Revo Absolute Yaitu bunyinya ngeraca ya Bunyinya ngeraca Jadi orang terkadang menyetel klep Tidak ada hilang Padahal sebetulnya masalahnya di rantai keteng Oke setelah dibuka Sahabat mekanik Otomatis kita akan ganti yang baru Usahakan mengganti rantai keteng motor Revo Absolute Memakai merek AHM Ini ya Kalau sananya kita memakai Seperpat AHM Akan membuat rantai keteng tersebut Menjadi awet Baik Kita langsung saja pada TKP ya Pertama sekali kita harus Membuka rantai keteng yang baru Ini ada Rantai nya Ada roll Rantai keteng nya Ada yang besar dan ada yang kecil Oke Langsung saja ya Pada saat kita mau memasangnya Kita memulai dari depan Rantai keteng ini Kita masukkan dari sini Posisinya seperti ini ya Ya Ini tahap-tahapnya ya Sahabat mekaniknya Tahap-tahapnya Nah setelah itu Kita pasang Roll time yang besar Ya Masukkan dari sini ya Masukkan dari sini Kemudian Disitu tadi ada lubangnya Dan Masukkan baut roll ini Ini spesial ya Sahabat Ya Kemudian Kita kunci dia pakai Kunci 10T Setelah terpasang Roll time yang depan Kita pasang Roll time yang belakang Yang kecil ini ya Jadi posisinya beda dengan Motor Supra Ini dia ya Kita pasang langsung disini Dan Kita pasang Ke Tempatnya Dan kita kunci Pakai kunci 12T Biar agak Memudahkan Ini dibuang aja Baut oli bawahnya Seperti yang saya buka ini Tidak jelas Kurang-kurang Dekat Cuma Cuma Dimasuki video Kemudian kita akan Pasang Gigi Dengan depan Ini cara Masaknya Sahabat semua Ada topnya ya Ini ada garisnya Ada garis Kiri kanan Dan kemudian Bias ini Ini harus kita luruskan Lurus ke depan Ini lurus Speed ini lurus ke depannya Kemudian kita pasang Dan usahakan Ini dalam posisi Necron Ya Oke Kita pasang Nah Oke Ya Kayaknya sudah lurus Guys Jadi ini Speed ini Ada lubang speed Disini Lurus Ke depan Dan kemudian Ini ada garis Di piringan gigi ini Itu lurus Tekak Kemudian guys Apa Sahabat semua Ini kita bautin ya Nanti aja Kita kencangkan Bautnya Habis itu Kita pasang Magnetnya Magnetnya Di magnet ini Ada rangnya ya Dan Trekel Untuk buka Magnet ini Atau sahabat semua Kita memakai Trekel Magnet Grand Karena sama dia ya Dan kemudian Kita kencangi Bautnya Usahakan Nguncinya Harus kuat Karena ini Sangat Bebannya Berat Akan Mudah Lepas Murnya Kalau seandainya Nggak ada Kencang Seperti itu Seperti itu Apabila Anda Sudah yakin Dan sekaligus Yang depannya Baru kita kunci Kemudian Jangan lupa Sahabat semua Kelengkap Sebelum kita tutup Bagnya Ada gigi starter Kecil ya Gigi starter Kecil Itu jangan lupa Dipasang Sesudah Sesudah Anda yakin Semuanya Ini baut Di magnet Ini sudah Kencang Baut di roll Temeng Sudah kencang Baut di gigi Temeng Atas Sudah kencang Sekarang kita Tinggal Menutupnya Pada saat Menutupnya Kita ada Perpak Ya Jangan lupa Jangan sampai Nggak dipasang Perpaknya Ya Karena Kalau seandainya Tidak dipasang Perpaknya Akan bocor Ya Untuk Apa Ini hanya Sekedar saja Limpnya ini Untuk Biar Agak Lengket Perpaknya Ya Kemudian Kita pasang Perpaknya Dan setelah Sudah terpasang Kita tutup Setelah tertutup Gak Apa Sahabat-sahabat Semua Ya Kita tinggal Nunci Kita pasang Bautnya Semua Dan Kita Kunci Yakinlah Setelah Ini Dengan Mengikuti Cara Saya Tadi Pemasangannya Otomatis Anda Memasangnya Sudah benar Dan Yakinlah Motor ini Akan Menjadi Hidup Itu Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Cara Memasang Rantai Keteng Motor Revo Absolute Dan Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Terima kasih Sampai